Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Halo guys kita akan saya akan berbagi cara mengkonversikan video make menjadi kuota reguler atau biasa kita menggunakan aplikasi yang ini anony tune ya Nah langkah pertama kalau anda atau kalian masih belum punya anony tune nya kita download dulu di playstore ya Nah setelah itu kalian ketikan nama anony tune ya Nah kalian install dulu tunggu sampai proses installnya selesai Oke setelah selesai kalian kita masuk dalam menu anony tune ya Nah yang ini anony tune karena ini anony tune nya udah ada kita tinggal langsung saja setting untuk ke posis anony tune ini kayak kita klik cukup satu kali anony tune nya nah kayak di sini kita udah masuk menu atau bagian dari anony tune tersebut ini saya menggunakan anony tune nya yang udah pro-nya Nah kalau di perbedaannya yang di playstore itu masih banyak suka muncul bermunculan iklan iklan gitunya kalau yang pro ini udah tidak ada iklan lagi Nah untuk disini ada penjelasan ini ada location ya ini ada tiga lokasi kalian pilih salah satu aja ya tergantung nanti ke serpannya yang ini tiga serpannya lokasinya yang kosong gini kalau ada kegangguan kalian boleh menggantinya yang dari tiga ini oke oke kita masuk ke dalam pengaturan dulu kita pengaturan dulu untuk konfigurasi yang pertama kita klik dulu yang bagian ini nah yang ini kemudian masuk ke pengaturan konfigurasi ppn oke di sini ada kompresi didatos ya dan lain-lain pokoknya ini bahasa setiap anony tune beda pokoknya yang paling atas harus dihidupkan atau di on kan nah gitu untuk gun Google DNS on off nya juga sama kita harus diaktifkan atau di on kan untuk kode dan disini sama semuanya 1400 oke kita save nah setelah selesai ini belum selesai ke menu selanjutnya atau tutorial selanjutnya kita masuk ke dalam masuk ke pengaturan oke nah disini biasanya yang pertama itu tombol ppn on off nya mati kita hidupkan kemudian kita pilih yang SSL nah untuk kodenya kita pilih 443 oke setelah itu selesai nah karena kita menggunakan yang SSL otomatis kita merubahnya yang dari SSL kita hidupkan dulu kemudian kita edit konfigurasi SSL nya ya biasanya kalau yang yang awal itu belum aktifnya kita aktifkan true SSL nanti dpn nya kemudian support host nya juga harus diaktifkan untuk support host nya kita isi yang ini ya Nah untuk foto saya isi dengan alfa syukur syukur.tv kemudian untuk support host nya kita gunakan 443 sesuai yang di awal nah yang ini nah setelah selesai kita klik save nah setelah di save kita klik untuk ke mulai kita tunggu beberapa saat nah kalau ini kita udah terhubung kitanya nih Oh ini sudah mulai kita mengkonversikan video Mike ke reguler kita coba ya untuk koneksinya ya kita buka di YouTube aja ya YouTube Oke kita tunggu kita coba videonya ya salah satu video yang mana ya Nah yang ini aja kita tunggu ya Nah ini kita cek ya sebab untuk kecepatannya nah jangan lupa dulu ya subscribe ya untuk channel superman biskotiketak kapotato sabur agrib-grib sopuse cita tofembre sejista kiwi isi cucu kumbuhan supro kumbuhan supro dupi mikro kumbuhan supro kumbuhan supro kumbuhan supro kumbuhan supro kumbuhan supro kumbuhan supro kumbuhan oke ya itu untuk telah berhasilnya internetnya terakhir cepatannya cukup layan untuk membuka YouTube nah ini ini adalah kalau kalian diperhatikan dulu ya mohon untuk kalau ketika kuota purji kalian atau kuota reguler kalian masih ada jangan menggunakan jangan menghidupkan anuniton ini karena nanti kuota biasa kalian tenter pakai kalian boleh menggunakan anuniton pro ini ketika kuota kalian udah habis dan tinggal kita menghasilkan kuota videomax ya Nah itu ya jadi itu saja untuk tutorial kali ini silakan kalian untuk mencoba ya untuk kuota videomax menjadi kuota reguler Oke mungkin itu saja jangan lupa untuk subscribe like dan komentarnya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh